Oke, teman-teman kita lanjutkan. Soal yang D. Nah, soal yang D ini terletak di mananya lingkaran. Titik 1,4 terletak di mananya lingkaran. Ode, kamu sudah? Udah, Bu. Cuma saya nggak yakin sama jawaban saya sih, Bu. 1,4 di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Oke, saya pastikan sampai yang lain dulu, ya. Depannya kamu dapat di luar lingkaran juga sama? Saya waktu itu kebingungan mengerjainnya gitu, Bu. Jadi, saya belum dapat. Oh, belum dapat. Fanny, kamu udah cek titiknya 1,4 di dalam lingkaran, eh, pada lingkaran atau di luar lingkaran? Belum juga buka ya, Pak. Oke, sama ya? Saya belum, Bu. Belum juga. Tiko? Tiko, belum cek titiknya 1,4 di mana yang lingkaran? Belum, Bu. Malib? Udah, belum, Laili? Malib? Belum, Bu. BP, udah? Belum, Bu. Belum juga. Lidi? Belum, Bu. Belum juga. Siapa yang udah? Kalista? Belum, Bu. Belum juga. Gabriel? Belum, Bu, belum. Siapa udah? Hana udah? Belum, Bu. Belum juga. Yang udah, nggak udah. Jadi? Saya belum juga, Bu. Siapa yang udah? Sama dengan Audrey di luar lingkaran, Pak? Siapa yang udah? Yang 1D ya, Bu? Saya boleh coba deh, Bu. Oke. Nah, kamu udah cek titiknya 1,4 di luar lingkaran atau pada lingkaran? Cep, belum? Saya belum cek, Bu. Oke. Kalau kamu mau juga mencari ya, kita pindah ke sini aja dulu. X kuadrat, Y min 1 kuadrat, menurutnya 2. Kita pindah ke sini ya. Supaya luas. Saya tuliskan dulu soalnya ya, kalau nggak kalah ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sek titiknya gimana? Sek titik dia terletak di mana? Untuk memastikan ya, supaya nanti nggak salah dengisnya. Sek titik. Sek titik. Ini cara ngecek titiknya. Ini jangan disamadengankan 2 dulu. Ini jangan ditulis dulu. Ini jangan ditulis dulu. Nah, sama dengannya ke sini. Sepuluh kan? Sepuluh kan? Nah, sepuluh itu lebih besar dari dua. Nah, begitu. Dua itu adalah R kuadrat. Begitu ya. Ya, udah. Berarti titik di luar lingkaran. Karena hasil substitusi itu lebih besar dari R kuadrat. Maka titik di luar lingkaran. Benar, Uri berarti ya, titik di luar lingkaran. Karena lebih besar dari R kuadrat. Oke, terus kamu lanjutin. Bu, Bu, saya mau nanya, Bu, untuk menentukan itu di luar lingkaran atau di dalam lingkaran itu nanti berpengaruh dalam penggunaan rumusnya nggak sih, Bu? Nah, betul sekali, Michael. Nah, ini kalau titiknya di luar lingkaran, maka ada yang saya tawarkan ada tiga cara ya. Kamu mau cari menentukan gradien dari diskriminan atau pakai rumus persangan garis singgung dengan gradien diketahui atau pakai garis kolak. Terima kasih. Nah, oke, Michael. Kalau kamu menggunakan rumus ini, artinya kamu memakai cara yang apa? Karena kan ini berarti karena titik di luar lingkaran nih, karena titik ini, titik 1,4 itu di luar lingkaran, berarti gambarannya kan gini, ini lingkarannya di sini. Kemudian titik 1,4 itu di sini nih, 1,4 itu ada di luar. Nah, kita suruh bikin garis singgung seperti ini. Kalau rumus yang ini, ini kejadiannya kayak gini nih, titiknya ada di sini nih. Nah, kita suruh kayak gitu. Oke? Betul ya, bedanya ya. Oke, Bu. Oke. Nah, berarti kalau kamu menggunakan rumus yang X1-A, X-A plus Y1-B, Y-B sama dengan R kuadrat, maka nanti kamu akan dapat persamaan garis polar terlebih jauh dulu. Oke? Jadi, kita kasih dulu. Supaya ingat lagi. Kita balik ke modul dulu ya. Michael ya. Nah, ini dia. Jadi, tadi, ini bedanya kalau yang di sini, ini pusatnya di 0,0. Nah, titik ini, 8,0 kan tadi kita substitusi ternyata di luar lingkaran nih. Nah, setelah itu, kamu putuskan nih. Kamu mau menggunakan cara yang dengan metode mencari diskriminan dulu, supaya gradien kita dapat. Nah, ini langkah pertama kita dapat gradien dulu nih. Kita misalkan berarti ya, ini pemisalan persamaan garis singgung yang kita misalkan adalah yang Y-A1 sama dengan M X-A1, begitu. Atau, kamu mau pakai cara yang ini. Dengan rumus persamaan garis singgung, di mana gradiennya diketahui. Nah, ini berarti tadi persamaan garis singgungnya kan kita misalkan yang pertama yang ini. Ini dapat satu. Kemudian rumus yang gradien diketahui kan ini ya, persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kali ini kalau pusatnya di 0,0. Kalau pusatnya di A,B berarti Y-B gitu ya. Pusat di A,B, maka rumusnya Y-B sama dengan M X-A plus minus R akar 1 plus M kuadrat, gitu. Nah, ini juga nanti diperoleh gradien duluan nih. Nah, ketemu gradien duluan, ya sudah substitusi ke salah satu rumusnya nanti ketemu. Atau, kalian menggunakan rumus mencari persamaan garis kutub dulu. Nah, kalau persamaan garis kutub, maka rumus yang kalian pakai yang ini. Ini kalau pusat di 0,0, kalau pusatnya di A,B, maka rumusnya yang Michael tulis tadi, yang X-A plus Y1-B sama dengan R. Nah, sekarang mereka putuskan dulu, mau pakai cara yang mana. Yang pertama, pakai diskriminan, atau memakai rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui, atau garis polar, kira-kira. Tidak ada tiga ya pilihannya, Bu? Iya, ada tiga pilihan. Yang ini sih, Bu, yang pilihan ketiga, Bu. Pilihan ketiga, garis kutub? Iya, garis kutub, Bu. Oke, berarti kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau Michael mau pakai garis kutub, maka sebenarnya, Michael, kamu tinggal jawarkan ini, persamaan lingkarannya ini. Rumusnya kan ini, ya kan? Nah, ini berasal dari mana sih? Dari sini. Dari bentuk baku, persamaan lingkaran. Kamu jabarkan, coba. X kwadrat itu jadi X kali X. Yang X depan jadi X1. Begitu, coba. Kamu tulis. Yang X depan itu kamu jadikan X1. Kemudian Y-1, kamu jabarkan juga. Kwadrat kan dia? Y-1 kwadrat artinya? Berarti saya bikinnya Y-1-nya dua kali, Bu. Yang Y depannya, kamu ganti jadi Y1. Ya, dikurung. Sama dengannya dua, sama. Nah, kemudian ini yang titik dilalui ini jadi X1 dan Y1. Sudah, kamu substitusi. Ini adalah garis polar. Kamu substitusi. X1-nya jadi satu, Y1-nya jadi empat. Oke. Sudah diselesaikan. Oke. Bu, ini yang 4-1 dan Y-1-nya kan yang 4-1 dapet tiga. Ini ntar tiganya dikali ke... Kali ke dalam. Kali ke dalam. Langsung dikali aja. Atau nanti. Oke. 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 Nah, ini adalah persamaan garis polar, Michael. Garis polar ini nanti akan kamu substitusi ke persamaan lingkaran aslinya. Jadi, jadikan X sama dengan atau Y sama dengan, kira-kira. Maksudnya gimana, Bu? Dia kan akan disubstitusi ke persamaan lingkaran. Iya. Nah, berarti kan harus dijadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, kalau menurut Michael lebih mudah jadikan X sama dengan, Atau Y sama dengan? X sama dengan. Oke. Ya udah, kamu ubah jadi X sama dengan. Kesini aja. Kesini. X sama dengan. Sebentar, Bu. Ini perlu dikurangin dulu kan, Bu? Yang... Pindah ke luas aja, langsung aja. X sama dengan, semua pindah ke kanan. Oke. Min Y. 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 Oke. Nah, ini adalah garis polar. Nah, ini nanti tugas kalian adalah substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nanti didapat, titik singgung. Nah, sekarang kita substitusi ya. Tadi persamaan lingkaran adalah, Kamu mau pakai yang aslinya atau yang sudah kamu jabarkan? Yang sudah saya jabarkan, Bu. Oke. Tadi apa? Min 2, B ya? Min 1 ya? Apa tadi? Oke. Kemudian, persamaan garis polar. Plus 1 atau min 1, Bu? Eh? Oke. Plus ya? W plus, Bu. Kan ini pindah ruas. Min, dong. Ini loh. Oh, yang paling bawahnya. Oke. Oke. Garis polarnya adalah X sama dengan min 3Y plus 5. Nah, sekarang kamu substitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran. Terus di jabarkan. Oke. Terus di jabari. Ini 3Y di kuadratin. Jadi mil. Bentar, Bu. Potomet dulu, Bu. 50, probably. Pusyuk. Dari. Pusyuk. espíritu. 9 Y kuadrat sama 1 Y kuadrat digabung ya kemudian 30 sama 2 25 dikurang 1 terus dibagi berapa nih bagi 2 bagi 2 ya kalau bagi oke terus difaktorkan faktorin gimana ini mekal saya ajarin kalau kita disuruh memfaktorkan oke oke sudah benar sama dengan 6 jadi kita dapat Y1 sama dengan E E terus X nya langsung aja disini X1 dengan substitusi ke sana yang disini adalah X2 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Minus 18. Jadi 7. 7 per 5 kan? Terus yang kedua. Minus 1. Oke, berarti titik singgung. Titik singgung yang pertama adalah X dulu ya. 7 per 5,6 per 5 dan minus 1,2. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya kita ke tempat baru saja ya. Persamaan garis singgung. Lingkung. Lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran yang kamu pakai yang ini. Michael. Nah, ini tadi yang kamu jabarin tadi nih. Pakai ini aja. Nanti X1, Y1 itu kamu ganti pakai titik singgung yang ini nih. Oke? Nah, ada dua kali ya. Jelas ya? Oke, Bu. Oke, silahkan ditulis. Yang pertama ya. PGS yang pertama. Bu, Bu. Tapi kan yang rumus... Apa? Yang tadi yang saya tuliskan ada X1. Tadi ya, kan X1 min A. Berarti saya masukinnya di X1 atau di A-nya, Bu? Di X1-nya kan? A-nya kan 0 nih. Kamu nggak usah pakai yang ini. Nanti kamu bingung. Jangan pakai yang ini. Tapi pakailah yang ini. Jabaran dari persamaan lingkarannya. Biar nggak ketukar-tukar. A-nya B-nya kamu udah nggak usah pusing nilai A dan B-nya. Oke? Oke. Kamu tinggal mengganti X1 dan Y1 aja. Nah, kamu ganti pakai yang ini nih. X1, Y1 itu jadinya yang ini sekarang. Ini X1, ini Y1. Nanti X1, Y1. Oke? Oke, Bu. Oke, udah. Sekarang kisikan. Tulis dulu persamaannya tadi. Kok saya lupa ya, Bu? Ini nih, saya balik dulu. X1X plus Y1 min 1, Y min 1 sama dengan 2. Oke? Oke. Iya, Bu. Sudah. Ini tadi melalui U7 per 5,6 per 5. Sudah. Kamu masukkan X1-nya 7 per 5. Kemudian... ... Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 caranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. caranya. Terima kasih. 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 kh emails. saya teaan. Saya akan menemukan. karenaевич. tulis kecewangan. 黃 kita harus melalui. yang fitik. yang diluar lingkaran tadi. Tapi. peringkatan. kita harus menyingkung lingkaran. penyakit ya kan ini. Nah, kemudian ini kita substitusi ke persamaan lingkarannya supaya kita bisa menghitung diskriminannya. Karena kan dia garis singkung, ya enggak? Garis singkung lingkaran, berarti nanti kalau ditemukan dengan persamaan lingkaran, nanti diskriminannya harus nol. Yang ini paham ya? Nyambung sama kedudukan garis terhadap lingkaran ya? Iya, Bu. Oke. Nah, dari sini nanti kamu dapat nilai M-nya dulu. Nih, ketemu gradient-nya dulu. Kalau gradient-nya sudah dapat, ya sudah kembalikan lagi ke persamaan garis singkung yang kita misalkan tadi, yang masih ada M-X. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, nanti terus. Berhubungan. Kalau misalnya dia, tadi kalau misalnya di luar lingkaran, kan berarti dia lebih dari tandanya, Bu. Kalau kurang dari itu juga beda lagi. Kalau kurang dari, enggak mungkin. Mungkin saya banyak, kan kalau kurang dari, dia akan memotong lingkaran, bukan singkung. Oke? Oke. Oke. Jadi kemungkinannya hanya dua ya, titik pada lingkaran atau di luar lingkaran. Jelas? Oh, karena kalau di tandanya kurang dari, dia masih di dalam lingkaran. Kalau di dalam, maka kalau kita membuat garis singkung. Pasti memotong. Iya, betul. Oh, oke, Bu. Oke. Nah, kemudian ini cara diskriminan tadi ya. Nah, sekarang cara yang kedua adalah dengan rumus persamaan garis singkung yang gradientnya diketahui. Ya kan? Yang Y sama dengan M-X plus minus R akar 1 plus M kuadrat atau Y main B. Begitu ya, tergantung pusat lingkarannya ya. Di A, B atau di 0, 0. Nah, ini rumusnya. Nah, tadi kan kita memisalkan juga dong persamaan garis singkung yang melalui titik tersebut, titiknya di luar lingkaran. Nah, nanti juga persamaan ini kita sama dengankan. Ya kan? Nah, ini gradient diketahui. Yang ini yang kita misalkan sendiri dari atas tadi. Nah, dari sini juga akan ketemu gradientnya lagi. Nah, kalau gradient sudah dapat, ya sudah substitusi ke salah satu saja. Yang bintang 1 atau yang bintang 2. Hasilnya pasti akan sama juga. Gitu, Zewa? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oh, enggak apa-apa. Anin dulu. Odre dulu. Odre dulu ya, Odre. Saya, pertanyaan saya sih mirip sama Zewa tadi. Nyimpul, berarti kalau yang tadi, yang kenapa yang B itu beda caranya sama D? Karena kalau yang B itu kan, ini enggak sih, Bu, pada lingkaran. Jadi, otomatis itu titik singgung itu bukan, sih, Bu? Yes, betul sekali. Jadi, kalau misalnya tadi kan yang B itu titiknya udah jelas pada lingkaran. Jadi, kalau substitusi ke rumus garis singgung, yaudah ini langsung garis singgung. Gitu ya. Ya, Bu. Kalau yang itu karena di luar, jadi kita harus cari. Betul. Oh, harus cari perantara dulu ya. Oke. Jadi, supaya, oh, ini menyinggungnya harus ke sana. Berarti ini dibisalkan dulu. Dibisalkan. Karena kita belum tahu nih, memotong lingkaran di mana, gitu kan. Pokoknya temukan ini, temukan ke sana dulu, baru kita dapat ke sana. Begitu. Selesai, jadi? Kalau titiknya di luar, urutannya lebih panjang, ya? Iya. Kalau yang di luar itu, selalu dua nggak sih? Selalu dua nggak? Yes, yes. Betul sekali. Selalu dua. Oh, oke. Oke. Sudah lagi? Betul? Mau pastiin aja. Gak mandi. Kalau misalnya kayak bentuk-bentuk baku, terus kita mau catur hidupkan titik, Bu. Itu harus saya bikin sama dengan 0, saya pindah ke kiri, yang angka setelah sama dengan, atau gak apa-apa? Bebas, Min. Sama aja, Bu. Hasilnya sama. Oke. Jadi kalau misalnya kayak dari awal untuk catur titik disama dengan 0, berarti seterusnya harus pakai yang sama dengan 0. Tapi kalau yang pertama bentuk baku, sama dengan R kuadrat, yaudah ikutin aja. Sama dengan R kuadrat, atau lebih dari R kuadrat, gitu aja. Oke. Siapa lagi? Yuk. Ibu, maaf, saya mau nanya lagi. Boleh apa? Boleh. Bu, kalau misalnya titik di luar lingkaran, saya mau nanya aja, Bu. Kenapa kayak garis singgung, eh, garis singgung ya namanya, itu harus dua. Kayak maksudnya, apa sih kayak bedanya sama garis singgung kalau saya dia satu, gitu, Bu. Saya kayak penasaran aja, Bu. Oke, jadi gini. Kita pakai gujiblah ya, supaya lebih kelihatan ya. Oke, Bu. Sambil nunggu gejiblah, jadi gini ceritanya. kan kalau, apa, titiknya di luar lingkaran, kalau titiknya di luar lingkaran, ini kan lingkaran kita tadi ya, nah, titiknya di luar lingkaran tuh, Zepa, jadi ada dua garis yang bisa kita tarik. Yang satu, itu bisa ke sini nih. Yang satu bisa dari sini ke sini. Yang penting, minggung nih, oh, ini titik singgungnya. Oh, masih bisa nih, tarik garis ke sini. Tarik dari garis ke sini. Nah, ini titik singgungnya di sini. Ya, ini pertama, ini kedua. Tapi kalau titiknya pada lingkaran, titiknya itu nempel di sini, titiknya ada di sini. Oh, yaudah, ini cuman satu. Dia harus tegak lurus terhadap R-nya, gitu ya. Nah, ini tegak lurus terhadap R. Yang ini juga tegak lurus, garis ini terhadap, tegak lurus terhadap R. Hanya satu. Oh, jadi kita nyari titik singgung itu biar karena kalau nyari persamaan lingkaran, dia harus kayak tegak lurus sama R-nya gitu. Betul. Jadi tegak lurus terhadap R. R-nya itu harus dari titik singgung tersebut ke pusat lingkaran. Itu R-nya ya. Nah, dia harus tegak lurus nih, gitu. Oke. Berarti otomatis titik singgung yang kita cari itu ada dua ya, Bu? Tadi, Kak. Karena kan titiknya di luar lingkaran. Nah, yang tegak lurus terhadap jari-jari ya ada dua. Ini satu ke kiri, satu ke kanan. Gitu ya. Oke, oke, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang masih penasaran? Oh, kita sambungkan ke Gecebra kita ya. Oke, sudah. Kita pindah ke Gecebra supaya lebih... Oke. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya? Oke. Tadi persamaan lingkaran kita tadi X kuadrat ditambah Y yang satu kuadrat sama dengan dua. Oke. Nah, kecil banget ya. Kita sembuh. Ternyata kecil banget, karena jari-jari-jari-nya akar dua ya. Kemudian titiknya tadi adalah 1,4. Nah, tuh. Sefa, titiknya jauh sekali ya. Tadi di sana. Nah, kemudian... Nah, kemudian... Adalah berapa tadi? Ini 1,2 ya. Nah, itu ada titik C. Nah, coba kita buat garis yang melalui titik A ke B sama A ke C ya. Kita buat persamaan garis. Persamaan garis yang ini. Nah, itu susah. Dari A ke B. Nah, tuh persamaan garisnya. Pecahan ya. Ya udah, nanti kita lihat. Apakah sama dengan persamaan kita tadi. Nah, yang kedua nih. Min X plus Y sama dengan min 3. Sama ya? Dewanya tadi ya? Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian persamaan yang kedua tadi. Berapa tadi? Ini kita kali berapa? 0,4 itu 2 per 5 ya? Benar, saya, Bu. Bentar. Ya, Bu. 2 per 5. Berarti ini kita kali 5 semua nih. 2,8 dikali 5 berapa? 40. Bentar. 40, 14 ya. 14 X ya. Ya, Bu. 14 X ditambah... Eh, ini min apa plus? Plus ya. 14 X ya. Itu min 2,8 jadi min 14, Bu. Eh, gimana? Tanda panah itu kayaknya. Oh, oh. Iya, kan? 14 X ditambah 2 Y sama dengan 4,4 dikali 5. 20, 20. 22 ya? Terus dibagi 2. Jadi, 7 X ditambah Y sama dengan 11. Benar tadi persamaan seperti itu? Bentar, Kang. Tadi belum nyata, Bu. Oke, yaudah. Kita coba lihat ke sini ya. Tadi adalah... 7 X plus Y sama dengan 11, ya, Pak. Oke, Bu. Ya. Jadi, ini tadi GeoGebra menunjukkan bahwa jawaban kita benar. Oke, Bu. Jadi, memang harus 2. Kenapa? Karena kan satunya pasti ke kiri dan dia pasti akan tegak lurus terhadap ini. Dia akan tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, tadi pusatnya di 0,1, kan? 0,1. Nah, ini tegak lurus. Ya, garis cinggung kita akan tegak lurus terhadap jari-jari. Jelas ya, Pak, ya? Jelas, Pak. Tapi, di GeoGebra itu cuma bisa menunjukkan apakah jawaban hitungan kita benar atau belum. Tapi dia nggak bisa hitungannya kayak apa. Nah, ya. Kita harus pahami tadi prosesnya. Jelas, ya? Jelas, Bu. Jadi, GeoGebra memang percepat kita dapat persamaannya doang, gitu, kan? Jadi, membantu. Nanti ngecek apakah jawabanku tadi hitungannya udah benar atau belum, gitu. Ya, oke. Oke. Ada lagi, teman-teman, pertanyaan? Kita kembali lagi ke sini, ya. Kembali lagi ke sini. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan, biar semakin jelas. Atau gini, Anin, kamu mengerjakan pakai cara garis polar atau yang gradien? Kan, saya garis polar, Bu. Garis polar juga. Oke, selamat datang. Adakah yang mencoba mengerjakan pakai gradien? Dibi, mungkin? Saya juga pakai garis polar, Bu. Oh, garis polar juga. Mau dicoba enggak pakai cara yang gradien dulu didapetin? Samoel? Iya, Bu. Kalau saya itu, Bu, ngitungnya pakai garis polar, sih, Bu. Oh, ternyata garis polar. Oke. Oke, nanti silahkan kalau misalnya penasaran yang pakai gradien, ya. Gradien dulu, coba sih kayak apa, gitu kan. Silahkan dicoba-coba, ya. Caranya sudah ada di modul, bisa diikuti. Oke, kita ke soal yang berikutnya, ya. Teman-teman, kalau nanti ternyata masih ada yang bertanya soal ini, boleh silahkan. Kita sekarang ke soal yang nomor 4C. Tentukan persamaan garis lingkung lingkaran yang, nah, ini sih relatif lebih mudah, ya. Siapa yang mau coba, teman-teman, silahkan. Siapa mau coba? Tentukan persamaan garis lingkungan yang, nah, ini sih relatif. Oke, sama coba. Kayaknya enggak dulu, Bu. Yang mau coba juga, ini. Fani mungkin, Fani. Coba, Fani. Fani. Kita telah lepon. Fani, mau nyapa, ya? Kayaknya enggak dulu, deh, Bu. Niko kayaknya, nih. Niko, mana Niko, ya? Ya, Bu. Siapa, ya? Nomor berapa, Bu? Nomor 4C. Ya. Yaudah. Oke, setah. Kamu catat soalnya dulu, Nick. Kita pindah ke, ini ya, whiteboard biar lebat. Sudah? Kamu buka mandul, kan, Nick? Iya. Oke, kita pindah ke, whiteboard. Nah, nomor 4C, ya. Saya tuliskan dulu soalnya, Niko. 4C. Tentukan Persamaan Garis lingkung Lingkaran 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 Persamaan lingkarannya apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat Terus apa nih? Kurang 2X Kurang 2X Terus Ditambah 8Y Tambah 1 Tambah 1 Sebenarnya 0 Yang? Yang tegak urus Tengah garis Kurus Garis Apa? 2X Tambah 2Y Tambah 5 Sebenarnya 0 Oke Nah Tiko kamu cari Apanya dulu? Cari titik Usaha Lingkaran Boleh Oke, yuk Buat Anotip Baru lihat Rumusnya dulu Min setengah Min setengah A Koma Min setengah B Min setengah B besar Dah, kamu terusin Jadi Usaha lingkarannya itu 1, Min 4 Ya Oke Nah ini Sebagai nilai A, B Kecil Itu Nah Abis itu cari apa? Cari jari-jari Mulai gak Bu? Jari-jari Iya betul Jari-jari Rumusnya apa? Rumusnya Akar Akar 4A kuadrat Maka A kecil kuadrat B kecil kuadrat Biar lebih Mudah Oke C besar Dah Masukin Langsung aja Oke Dapet Abis itu cari apa lagi? Cari Kalau Bentuk baku Bentuk Baku Persamaan lingkaran Dah Kamu tulis dalam bentuk baku dulu Persamaan lingkaran Bentuk baku tadi Maksudnya apa Bu? Bentuk baku itu yang ini X Min A Kwadrat Plus Y Min B Kwadrat Sama dengan R Kwadrat Oke Di bawahnya Oke Bentar Mau colokin pentablet Bentar Oke 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 Oke, nah ini bentuk baku Kemudian Data di soal yang belum kamu pakai Yang mana nih? Pegak lurus garis Nah itu berarti kamu harus cari Apanya dulu Artinya kamu harus cari apa dulu Apa kayak Di dalam atau di luar gitu ya Bu? Itu bukan Gradient nih Oke Jadi kata-kata tegak lurus atau sejajar Itu clue Kamu harus cari gradient Oke Paham ya, Nico? Iya Bu Oke, udah Kamu tulis dulu persamaan garisnya 2X plus 2Y plus 5 Kamu ada 0 Gradientnya Gradientnya Berapa Niko? Oke Cara menempuhkan gradient Banyak caranya Niko Kamu tinggal mau pakai yang Yang mana? Lupa Bu Gradient Itu bisa pakai rumus min A per B Boleh Atau B aksen Oke B aksen itu adalah gradient Nah terserah Kamu mau pakai yang mana? Yang min A per B aja deh Boleh Jadi M sama dengan M A nya itu 2X kan? No No, no X Koefisien A, B itu Koefisien Dari Garis Jadi X nya jangan diambil ya Koefisien X Nah itu baru benar Jadi Sama dengan Masih kurang ngerti Bu Jadi min 2 per 2 gitu Bu Iya M sama dengan M sama dengan Oke sama dengan Nah kalau ini kita misalkan Garis G Berarti ini M G Nah kemudian tegak lurus artinya apa? Tegak lurus Artinya Apa nih? M G S dikali M G Sama dengan berapa? 0 M Min 1 Ngi Ingat ya Kalau tegak lurus Berarti kalau 2 gradien garis tersebut Kalau dikali Harus min 1 Nah yaudah Kamu cari M G S nih M G nya kan udah dapet nih Min 1 Berarti M G S berapa? Guys Dari mana? Yang Yang kamu cari M G S itu Garis singgung lingkaran nanti Gradiennya harus berapa gitu Kita akan cari Ini yang Mau dicari yang ini Yang ini kan ada nih Yang ini ada nih Tinggal masukin Nanti kamu cari M G S nya berapa? M G S itu 1 Bu Ya ya Tulis M G S sama dengan 1 Oke Nah Kemudian Niko Kita pakai ini Modal kita yang ini nih Modal kita adalah Bentuk baku persamaan lingkaran Kemudian M G S ini Nah Berarti Di sini persamaan Garis singgung lingkaran Lingkaran Yang bergradien Satu kan tadi Nah yaudah Rumusnya apa? Rumus apa Bu? Persamaan garis singgung ya Rumus siapa? Ya sama dengan M X itu ya Bu Yang Y kurang B Bu Kurang B sama dengan M Yes Oke Tulis-tulis Komzi Akhir L less known Aya Say aspects Sampai Tapa Us eting Amin oke, nah tadi kamu punya persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkarannya tadi kan udah dijadikan bentuk baku tadi, X min 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 11 kan tadi nah berarti Y min B itu kamu samain aja sama ini Y min B kan ini Y min B sama, yaudah kamu pindahin Y plus 4 nya ke sana gitu, paham? ini ada X min 1, ini ada X min A nah ini sama, nah yaudah X min 1 itu tinggal kamu pindahkan ke sana, nah gradientnya itu dari sini, R nya dari sini tapi ini R kuadrat ya ingat ini R kuadrat jelas, Siko? udah, masukin ya, oke tinggal dulu saya tersenakan Y plus 4 sama dengan oke, jadikan Y sama dengan oke, sama dengan oke, sama dengan ya ya plus minus nah Niko sampai ini aja udah boleh tapi nanti kamu lihat juga ya di soal kalau bu di soal itu ada dijabarkan yaudah PGSL yang pertama itu yang Y sama dengan X min 5 yang min 5 min 4 akar 2 kemudian PGSL yang kedua ini tinggal jabarkan plus minusnya doang tapi kalau misalnya urayan gak usah dijabarkan juga gak apa-apa 4 akar itu kalau yang satunya masih ada akarnya ya tapi kalau akarnya hilang nih misalnya akar 4 yaudah kalian jadikan 8 kan 4 kali 2 gitu kan nah kalau disini angka maka harus dijabarkan apakah jelas? iya bu oke yang lainnya apakah jelas? cara mengerjakan soal yang seradian diketahui bu boleh lihat kayak yang slide sebelumnya itu gak bu? oke teman-teman apakah masih ada yang mau bertanya? paham ya? kita coba latihan soal lagi ya teman-teman ya supaya lebih oke lagi kita pindah ke modul lagi dari saya mau ulang lagi itu dari yang mana ya oke nomor 1C titiknya pada lingkaran apa di luar lingkaran siapa yang udah cek? di luar bu di luar oke nah berarti caranya cara yang kayak nomor D tadi ya mau nyoba pakai gradient boleh diskriminan tadi ya diskriminan tadi silahkan atau mau pakai bu saya mau pakai baris polar aja deh boleh silahkan terima kasih Terima kasih. 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 1x. terima kasih. 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 Bentar ya teman-teman ya Diselesaikan dulu ya Oke Nah ini titik singgungnya berarti Titik singgung Ada di 4, min 3 Dan 3,4 ya Nah kemudian ini kita substitusi ke Rumus yang ini Nah ini kita pakai lagi nih X1X plus Y1Y sama dengan 25 Kita masukkan satu-satu gitu ya Nanti bisa dilanjut sendiri ya teman-teman ya Nah teman-teman Kalau misalnya kalian lupa cek titik Bisa jadi nanti kalian ketemu ini Nah yaudah ini PGS-nya Padahal bukan ya Ini masih garis polar ya teman-teman ya Maka cek titik itu Perlu sekali Oke